...sudah mulai meningkat, mudah-mudahan nanti sampai... Mengingat pentingnya hidup sehat, kepada masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Siak menggelar sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS, di Kecamatan Tualang. Sosialisasi GERMAS ini berlangsung di Aula Kantor Penghulu Kampung Pinang Sebatang yang dihadiri ratusan kader, juga pengurus pos siandu di masing-masing kampung. Acara dihadiri Kamat Tualang, Zalik Effendi, sejumlah penghulu dan lurah sekecamatan Tualang. Menurut Kasih Promosi Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Sia, L. Witra, pihaknya mengajak warga atau pengurus pos siandu yang hadir untuk mensosialisasikan GERMAS di masyarakat, terutama pada keluarga. Gerakan ini bertujuan untuk menurunkan resiko penyakit menular di masyarakat. Ada tujuh pola GERMAS, tiga yang paling utama yakni melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta pemeriksaan kesehatan dan tidak merokok. Setelah gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian tentuannya untuk menjugah tidak-tidaknya penyakit, tidak menurunkan di masyarakat. Kemudian yang langkah-langkah yang kita lakukan, salah satunya sosialisasi di seluruh kecematan. Jadi kita beraksanakan di 14 kecematan dan di 15 kecematan. Yang kita harapkan nanti setelah ada sosialisasi ini, masyarakat yang mempraktekkan GERMAS itu dalam kehidupannya sehari-hari, karena ada tujuh kegiatan dan tiga kegiatan utama yang kita akan panjikan untuk tahun 2014. Tiga kegiatan utamanya yaitu aktivitas fisik, kemudian makan sayur dan buah, dan cek kesehatan secara rutin dan berkala. Campa itu adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus. Untuk keempat yang sehat sendiri itu, kejadian luar biasa campa itu sudah berulang-ulang terjadi. Jadi seperti di Sungai Apit, itu sudah terjadi kejadian luar biasa campak. Di kecamatan Tualang ini sendiri sudah ada kejadian, terus di lubuk dalam sudah ada kejadian. Kalau di kecamatan kita ini, Tualang sudah ada matian akibat campak. Ketika kita telusuri, jadi campak itu apabila dia terjadi terjangkit banyak, kita harus melakukan PE namanya, PE itu pemeriksaan epidemiologi, kelapangan. Itu didapat hasil bahwa memang orang tuanya menular anaknya untuk diberikan imunisasi campak. Jadi untuk saat ini, pejagaan campak itu satu-satunya adalah memang dengan cara diimunisasi. Saat ini Kabupaten Sia fokus menekan penyakit menular campak yang disebabkan oleh jamur. Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Sia terjangkit penyakit tersebut, bahkan di kecamatan Tualang sudah ada yang meninggal akibat campak tersebut. Untuk itu dihimbau agar ibu-ibu segera membawa balitanya ke pos Yandu untuk diimunisasi. Dari Kabupaten Sia, Ipung Sadewo melaporkan.